Intro Oke teman-teman balik bersama Yuger Kavernis ya Dan di video kali ini mari kita lanjutkan di episode berikutnya di Yu-Gi-Oh! Arc 5 Kita sudah sampai di Duel Akademi ya teman-teman Dan kita kemarin juga udah ngelawan Rin sama Lulu ya Dan kali ini kita bakalan pake Yuri ngelawan Yugo Oke langsung aja men Suatu ketika Yusho bertemu dengan seseorang yang wajahnya sudah tidak asing lagi Lama tidak bertemu Yusho Aku harap kau sudah menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan ayahku adalah lewat paksaan Jika kita mau menghentikan dia, kita harus bertarung melawannya Atau melalui diriku Kecuali kalian tidak berani bersenang-senang Apakah dia Yu-Ya? Bukan, dia memang mirip tapi namanya adalah Yuri Dan dia adalah mimpi buruk Biar ku urus Yuri, kalian tetap pergi Temukan profesor dan hentikan dia Baik, berhati-hatilah Tata, nanti kalian akan ku kejar Aku harus menuntaskan yang satu ini Tapi sepertinya tidak terlalu menantang Benarkah begitu? Biar aku yang urus Eh, apa kita pernah bertemu? Aku sangat payah mengingat nama seseorang yang jauh di bawahku Tidak usah banyak bicara kau sialan Kenapa kau tidak tutup saja mulutmu itu Sebelum aku paksa kau untuk diam Karena kau begitu semangat mempermalukan dirimu sendiri Aku akan bersemangat juga melawanmu Namaku adalah Yugo Mengerti? Sekarang ayo kita mulai duelnya Oke, ketemu lagi ya jadi ya Yuri ketemu sama Yugo Tapi kali ini kita pakai Yuri Ini pertama kalinya men Kita pakai pre-deb ya Pre-deb plan Dan coba Apakah Bisa kita buat OP Pre-deb plan-nya Buat lawan Yugo Jadi langsung aja men Yah Oke Kita main pertama Kita lihat ekstra deck-nya Starving Venom Fusion Dragon Sama Greedy Venom Oke, Starving Venom Dua deck monster yang ada di field Kecuali token Oke, bisa Nyolong attack monster-nya lawan Yang di special summon Bisa nyolong Efek juga sama nama Kalau dihancur akibat Efek ataupun battle Bisa destroy semua special summon monster Yang ada di field-nya lawan Oke, nice Dan attack-nya 2800 ya Ini paling besar Dibandingkan sama Boss monster dari Counterpart dari Yuri ini men Kayak Yugo Yuto sama Yuya Yang attack-nya Originalnya cuma 2500 doang Kemudian ada Greedy Venom Fusion Dragon Satu pre-deb plan monster Sama satu dark monster Yang Origin levelnya itu 8 atau lebih ya Dan efeknya Bisa target Satu face-up monster Ada di field Sampai akhir giliran ini Attack-nya bakalan menjadi 0 Dan efeknya bakalan Kenigit Jika kartu ini Destroy Dan dikirimkan ke Griffat Destroy Sebanyak-banyaknya Monster ada di field Dan kemudian Saya bisa Bini satu monster level 8 Ke atas Dark monster dari Griffat saya Kemudian special summon Kartu ini dari Graveyard Oke Bisa resurrect Oke jadi buat Pertama Karena ini Kita dapet Turn pertama Kita set aja Kartu ini Dan aso en face Sambil nunggu lawan Buat direct attack Ntar kita bisa Special summon Sara Nien Oke Pacingko card Dia bisa ancurin Satu monster ya Dengan cara discard Yaudah lah Kita special summon Sara Senien Defense position Dia harus nyerang Kartu ini Dia harus nyerang kartu ini Oh dia gak nyerang men Oke Dia pilih buat Pake efeknya ya Lewat efek kartu men That's nice Oke Tetep bisa ternyata Oke Kita bisa aktifin efeknya Kita Bisa search Kartu Predaplan bro Oke Predaplan Klami dosandu Ini keren ya Oke Klami dosandu Bisa dipake Sebagai fusion Set Satu back row Dan end face Mantap Next turn Kita bisa fusion Normal summon Klami dosandu Aman Oke Kita gak bisa pake efeknya Karena fusion materialnya Harus ada di field Dua dark monster Yang ada di field Kecuali token Jadi Kita pake Preda Predaplanning Oke Predaplanning Spesial summon dari graveyard Nice Dan langsung bisa Gunain efeknya Klami dosandu Buat fusion summon Starving venom dragon Buat pertama kalinya Oke 2800 attack points Lumayan kuat Bahkan Sangat kuat ya Untuk Ngelawan yugo Karena bos monsternya yugo itu Attacknya cuman 2500 doang Oke ada animationnya men Starving venom dragon 2800 attack points Kita juga bisa Aktifin lagi efeknya Sarasenian Nge search lagi men Sangat-sangat Berguna kartu ini men Persiapan buat Klami dosandu yang kedua Langsung aja kita mulai Hajar Bang And face Oke udah aman banget ini 2800 bitter Gak ada yang bisa ngalahin Boss monsternya yugo cuman 2500 men Let's see about that Dia set satu monster Nah kan Terlalu easy men Match-match yang akan datang ya Kita main santai dulu ya Aktifin Predaponics Kita bisa special summon Satu monster level 4 kebawah Predap plant Dari hand Ataupun dari graveyard Tapi efeknya bakalan Keniget Kita bakalan special summon ya Oke Bisa dari graveyard Special summon Sarasenian Biar kita nanti bisa Pakai efeknya Ketika dia leave the field Jadi nge search lagi Dan pakai Klami dosandu Kita bikin lagi Starving venom yang kedua men Starving venom kedua Udah sangat-sangat OP men Gak akan bisa di kalahin Sama lawan ya Satu aja itu udah Bener-bener ngeselin Apalagi sampai dua coba 2800 coba Gimana cara ngalahinnya Buat seorang Yugo yang Boss monsternya itu Cuman 2500 doang Attacknya Kalau yang lainnya Paling ada Monster-monster Ya yang attacknya Lebih rendah malah Oke kita search lagi Jelas Klami dosandu Yang ketiga Oke serang Oh hajikit Sayang sekali men Direct attack 2800 Terlalu easy ya Hahaha Oke next turn Kita udah menang Pasti udah menang men Sock surprise Man Wow Target dua Destroy bro Bro Man W-O-O Oke W-O-O doang Oke 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 Masih bisa diterima lah Sialan dia pake Sock surprise ternyata ya Oke kita harus biarkan 800 life point Setiap stand by face Oke kita main biasa Pake fly trap Kita bisa aktifin efeknya Lawan levelnya jadi satu Dan Punya Preda plan counter Dan oke aktifin lagi Preda ponix Kita special summon Dari graveyard aja Sarasenien Defense position Buat bertahan Dan tenang saja teman-teman Dengan monster seperti ini Kita udah bisa ngalain Yoyo nya lawan Dan kita juga bisa aktifin Kartu ini sebenarnya Kita bisa pake kartu ini Buat Special summon Dengan men-tribute Monsternya lawan Karena dia punya Preda plan counter Tapi saya lebih prefer Buat nyerang pake fly trap ya Biar levelnya itu Semakin naik Dan Buat menghadapi Monsternya lawan Yang Levelnya di bawah Si fly trap ini Itu jadi semakin gampang Kita aktifin Preda plan trap card Preda planet Oke serang Dan langsung Hajar pake efeknya Sebelum damage step Kita bisa aktifin Nge-search Kartu dari dekat tangan Preda plan Kartu Preda Preda prening Buat special summon monster Preda plan Dari graveyard kita ya Langsung End phase Dan sudah aman Normal summon Malicious magnet Oh Bisa gitu ya Dipake sebagai material men Dan muncullah Boss monster Nyalawan Yaitu clear wing Synchro dragon Attacknya 2500 Ditambah sama Special summon Rubber band Plain Oke dia ngapain bro Oke saya bisa aktifin Efeknya tapi percuma Karena Kartu ini Kedigit ya Gara-gara di special summon Pake predaponics Tadi Sangat percuma Tapi kita masih bisa Aktifin efeknya Dari graveyard Kita masih bisa Nge-search Kartu Preda Dari deck tangan Buat siap-siap Next turn Oke Cordyceps Efek graveyardnya lumayan Bisa dipake Buat special summon Oke serangan 2500 attack Masuk Waduh ini Udah susah ya Oke bayar Kita masih bisa Ngandelin sih Pake starving venom Tenang Tenang Kita masih bisa summon Starving venom Dengan cara yang lumayan Gampang Pake predaponics Kemudian summon Predapen Klamidusandu Predaponics Special summon Oke kali ini Dari tangan Kita special summon Cordyceps Karena kita pengen Dia masuk ke graveyard Biar nanti Biar nanti Next stand by face Kita bisa special summon Sesuatu Dari graveyard Activity Efeknya Klamidusandu Special summon Starving venom Fusion dragon Gak ada apa-apanya Mau seringnya lawan Bro Udah comeback kita Men Kita berhasil Comeback Menggunakan Starving venom Fusion dragon Yang ketiga Ini harapan kita Men Next turn Kita juga bisa Oke Kita jangan Pake efeknya Karena Dia itu monster Level 5 ke atas Bisa di negate Sama efeknya Clear wing Synchro dragon Dia itu bisa negate Aktifasi efek Monster level 5 ke atas Ini salah satu Kehebatan dari Clear wing Synchro dragon Dibandingkan sama Monster Boss monster Counter pat Yuri Yugo Yang lainnya Kecuali Rebellion Axis dragon Dia bukanlah monster Yang punya level Jadinya gak bisa Di negate Oke kita skip Buat sekarang Oke next turn Kita bisa Special summon Dummy Klamidusandu Pake Preda Prening Di tangan kita Jadi kita bisa Fusion summon Ke Kredi Venom Oke buat sekarang Kita harus Nunggu Oke End phase Skull marbles Di special summon Attack position Nyerang Weh Uset men Bisa gitu ya Itu kenapa itu tadi men Oke lah Aduh Payah Rematch 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 Oke kali ini Saya bakalan Tunjukin Kekuatan terhebat Dari Yuri Saya bakalan Main cepet Ini saya bakal Langsung Dardardor ya Graceful charity Nice Set satu monster Doa Haha Easy OTK Graceful charity Langsung aja kita Habisi lawan Kalau bisa Oke Cordyceps Jelas kita buang Satunya lagi Karena kita Pengen main cepat Oke Predator planet Fusion sage Yugo Kenja Nambahin Polymerization Oke Buat awal Kita bisa Pake Morai Neventis Ini efeknya Lumayan Kalau ini berhasil Ngancurin monster Yang lawan dalam battle Ntar monster Yang dihancurin itu Bakalan diequip Ke kartu ini Let's go Nice Three eye dice Kita aktifin efeknya Kita equip Nice Jadi Three eye dice ini Gak bisa aktifin efeknya Yang aktif di graveyard Ken face Normal summon double yoyo Spesial summon Tectomburg Tribute Tectomburg Buat spesial summon Dari deck Speedroid Spesial summon Magnate Baru pernah liat Saya Oh ini yang tadi Dipake sebagai Fusion Synchromaterial Sialan Canbara men Aduh Canbara bisa nyerang Sampai dua kali Dan deteknya bakalan Nambah 200 Setiap serangannya 2200 2400 Oke Gak apa-apa Gak apa-apa Kita masih ada Polymerization Dan ada Predap running Normal summon Spynodonia Aktifin efeknya Kita Bikin yang level 4 aja Jadi level 1 Karena kita masih Butuh monster yang levelnya 5 ke atas Biar nanti kita bisa Pake efeknya Starving venom Kita spesial summon Dari graveyard Monster Preda plant Cordyceps Aktifin Polymerization Karena syarat Buat Summon Starving venom Itu cuma Dari Field doang ya Fusion materialnya Jadi Kita perlu Nge-setup Seperti ini Oke Starving venom Fusion dragon Dan kali ini Kita juga bisa Mengutilisasikan Efeknya Dengan cara Mencomot Efeknya Canbara Setelah ini Jadi kita bisa Nyerang 2 kali Seperti Canbara Starving venom Fusion dragon Oke I'm back Men Kita bisa Aktifin efeknya Sekarang Dan Attacknya Bakalan nambah Sejumlah Attacknya Dan kita juga bisa Pake efek Yang nyolong Efeknya Lumayan ribet ya Efek yang nyolong Efeknya Oke Battle phase Serang Bisa nyerang 2 kali Oh iya Masih ada 3 eye dice Men Kening gate Sekali lagi Kita bunuh Canbaranya aja Karena dia Problematic banget Bisa nyerang Sampai 2 kali Oke attacknya Nambah Oh Fek Bisa di recycle Oke Gak masalah End phase Oke Predalpan core Deceps Bisa kita aktifin Dari graveyard men Jadi kita bisa Special summon 2 monster Predator plan Dari graveyard kita Dengan cara Membedisnya Ini cocok banget Buat persiapan OTK Di giliran ini Oke udah menang Giliran ini Spino downnya Bisa Diaktifin efeknya Karena dia Di special summon Bisa target 1 Face up monster Yang dikendalikan lawan Ditambahin 1 Predator Counter Oke tambahin Predator Counter Jadi 2 Oke nice Dan kita gak bisa Normal summon Terus special summon Di giliran ini Kecuali fusion monster Kita bisa aja Pake polymerization Buat summon Salah satu kartu ini Oke Polymerization Ini udah saatnya Kita bikin Greedy Venom Oke Kali ini bisa Dari tangan Karena persiaretannya Boleh dari tangan Buat summon Greedy Venom Akhirnya Boss monster kita Yang baru Yaitu 3300 attack points Dan punya efek Proteksi Ketika dia ancur Dan masuk ke graveyard Dia bisa di special summon Lagi Oke Battle Kita serang Yang ini Kita serang 3 eye dice Aktifkan efeknya Neventasis Kita colong Kita serang Kita bisa aktifin Dari graveyard kita Oke Sekalin aja ya Teman-teman Kita fusion Starving Venom Berikutnya Walaupun Meskipun kita berhasil Ngesummon Vision monster ini Dan berhasil Nyerang Kita bakalan balikin Si 3 eye dice Ini ke graveyard Jadi dia bisa Bisa dipake Buat Ngedget serangan kita Tapi itu gak masalah Oke Lanjutkan Starving Venom Fusion dragon Berikutnya Nongol Dengan ini 2 boss monster kita Udah ada di field Udah lumayan kokoh Kalau kena Kartu spellnya Lawan lagi Sock surprise Gak masalah Gak masalah Oke Lawan bisa apa Selanjutnya Set End face Udah Menang Kecuali kalau kartu itu 3 eye dice lagi Dia masih bisa selamat Satu guliran ini Oke Masuk bell face Serang Razurang Udah Tamat dia Oke nice Kedua duelist pun mulai Tidak sadarkan diri Jiwa Yugo Kemudian bergabung Dengan Yuri Sudah saatnya Menjadi satu Ya Bergabung menjadi satu Aku ingin lagi Aku ingin kekuatan dari Yuya Dan bergabung menjadi satu Oke Semakin mencekam Disini kita bakalan pake Yuya Ngelawan Yuri Jadi itu dulu Buah duel kali ini Next time Kita bakal Lanjut lagi Hampir tamat Oke Sekian dari Yugo Sampai jumpa di cover Indonesia Thank you udah nonton Dan I end my turn Sampai jumpa di video selanjutnya